Baca pres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan Baca Wapres Muhammad Iskandar melanjutkan silaturahmi politik di Jawa Timur dengan mengunjungi Pondok Pesantren Arraudah di Kabupaten Sumeneb dan Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif di Denanyar, Jombang. Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar tiba di Pondok Pesantren Arraudah pada Jumat pagi dengan didampingi jajaran pengurus DPP Partai Kebangkitan Bansa. Peratangan Anies disambut antusias seribuan santri serta pengasuh Pondok Pesantren Arraudah K.H.J. Asadi Syarkowi para Kiai, Habaib dan juga ibunya Ise Kabupaten Sumeneb. Dalam sambutannya, K.H.J. Asadi Syarkowi menyebut Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar memiliki kapasitas dan integritas untuk membawa kemas lapan bagi bangsa dan negara. Di kesempatan ini, Anies meminta doa restu, nasihat dan dukungan untuk perubahan di Indonesia lebih baik, Indonesia bersatu, aman dan damai. Misi yang diemban adalah kita ingin Indonesia yang bersatu. Indonesia yang aman, Indonesia yang damai. Tidak ada Indonesia aman, damai bila ketimpangan ini dibiarkan terus. Tidak ada. Ketimpangan, ketidaksetaraan tidak bisa menghasilkan persatuan. Kalau ada tempat yang bersatu, akur, tenter, dan timpang, saya ingin lihat contohnya. Tidak ada. Semua ditopang dengan rasa keadilan. Nah, ini yang ingin kita perjuangkan sama-sama. Dari Sumeneb, Anies dan Gus Imin kemudian tiba di Jepang pada Jumat siang. Uniknya pada kesempatan ini, Anies dan Gus Imin berbuncenga naik Vespa dari Stadion Merdeka menuju Pondok Pesantren Mambaulma Arif Denanyar. Keduanya tampak disambut meriah para santri dan keluarga besar pengasuh pesantren. Di samping Anies dan Gus Muhaimin, beberapa petinggi partai koalisi perubahan juga nampak hadir. Rencananya Anies dan Gus Imin akan menggelar pertemuan dengan sejumlah Kiai Sejua Timur untuk menguatkan dukungan terhadap masakan. Amin.